Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawait, merespons kemunculan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES di Pilkada Jakarta. Menurutnya, terbentuknya KIMPLES bukan bagian dari upaya Koalisi Pemerintahan menghadang Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Langkah Anies Baswedan bertarung di Pilkada Jakarta terancam terhenti dengan kehadiran Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIMPLES yang akan menarik partai politik pengusung Anies. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawait, angkat bicara. Jazilul mengatakan, KIMPLES terbentuk bukan untuk menghadang Anies agar tidak bisa maju Pilkada. Menurutnya, kehadiran KIMPLES di Jakarta sebatas untuk berkolaborasi di pemerintahan yang akan datang. Kolaborasi KIM dengan sejumlah partai lain itu, sebagian akan dimulai pada saat pelaksanaan Pilkada. Jazilul menambahkan, Koalisi Partai Politik di Pilpres dengan Pilkada memiliki perbedaan. Koalisi di Pilkada lebih condong kepada kepentingan partai di tiap-tiap daerah. Politik kan memang cair, kan selama ini PKB ketika ngusung Pak Anies kan PKS juga ngusulkan wakilnya, kan belum ketemu titik temunya kan. Sementara muncul lagi KIMPLES dan lain-lain. Ya kita ikuti dulu dinamikanya seperti apa, nanti pada finalnya gaya apa. Ada keinginan untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi dalam pemerintahan ke depan dan sebagian dimulai dari Pilkada kira-kira. Kan kita ingin Pilkada berjalan lancar, apalagi juga di DKI, tidak ada riuh-riuh, supaya semuanya lancar. Siapa partai yang akan bergabung ke dalam KIMPLES sendiri memang belum diumumkan. Namun komunikasi antar partai politik di dalam Koalisi Indonesia Maju dan di luar KIM masih terus terjalin. KIMPLES adalah koalisi yang terdiri dari gabungan partai-partai pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 beserta tambahan sejumlah partai lain. Jika terwujud, KIMPLES akan menjadi koalisi besar di Pilgub Jakarta 2024. Keberadaan koalisi besar dapat mengurangi peluang calon-calon untuk maju sebagai kandidat kepala daerah sebab ada syarat ambang batas 20 persen kursi di DPRD sebelum koalisi partai dapat mengusung calon di Pilkada. Tim TV One mengabarkan